Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya akan mereview suat sebuah radio produk dari UBNT yaitu airfiber x5h di sini saya baru menerima paket masang paket airfiber Oke ini alatnya eh 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 seperti ini ada tiga pot untuk channel satu dan channel duanya kemudian ditengah ini fungsinya sebagai GPS ya nanti ya ucinya untuk melepaskan saat kemudian ini dia tadi saya bilang cuma saya GPS kita pasang bukan di tengah-tengah radio seperti ini kita pasang di tengah radio nanti kita pasang di radio rocket disk atau pasangannya Oke sudah jadi kemudian sini ada adaptor dengan 24 volt lumayan bagus terus dokternya ya Oke kita masuk aja kalau di status eh maksimal bandwidth di sini kita lihat 1GB ya cuman hasilnya ya dapat separuhnya aja udah bisa nanti kita akan lihat hasil dari review setelah alat ini kita pasang oke lanjut ke menu berikutnya kita akan ke menu settingan ya ya Oke lanjut ke menu setelah saya pasang radionya dan saya setting saya akan melihatkan tampilannya seperti apa seperti apa Oke menunya ya seperti UBNT UBNT yang lainnya kita masukkan username dan password kita saya akan menggunakan pnt dan passwordnya lihat Oke di sini dia menu tampilan radio yang sudah saya pasang dengan jarak 20 oke oke di sini dia menu tampilan radio yang sudah saya pasang dengan jarak 20 4 kg ya mendapatkan sinyal di 55 kemudian mendapatkan total kapasiti 800 mbps dan link potensialnya 79% dan di sini ada tampilannya good ya berarti lumayan bagus dan lumayan sempurna kemudian kita lihat di sini kapasit yang kapasitnya kapasitnya ada 604 dan kapasitnya satu lagi ada 192 kemudian kita di sini bisa lihat eh sinyal berwarna hijau Oke kita usahakannya dapatnya semaksimal mungkin sinyal harus di bawah 60 ya seperti ini di sini lihat jaraknya 23,95 km kemudian seperti biasa di sini ada menu-menu seperti dashboard wireless ada menu IP kan untuk mengganti IP kemudian ada menu service dan kemudian ada mode system ada tools Oke di sini tools ada menu airview Aligman Discovery ping dan trot speedtest kabel tes dan konflik latyon di sini ada namanya Aligman tadi fungsi tadi yang kita di tengah itu fungsinya seperti ini ya kurang lebih untuk akurasi antena mungkin ya di sini kita bisa setar dia akan tampil seperti ini ada di signal level di 55 per 56 dan kemudian di remote signal perkenya ada di 54 per 57 Oke sini antenanya 2,3 dan antena evolution nya minus 13 ya seperti itulah cuman arti dari ini saya kurang paham sih benarnya karena saya juga masih baru menggunakan Oke itulah reviewnya Oke kemudian kita lihat eh berapa bandwidth yang bisa dilewatkan radio ini ya Jadi saya akan mengetesnya melalui ping antar mikrotik saya melalui radio ini Oke sebentar saya akan buka winbox saya Oke teman-teman di sini kita saya akan coba speedtest ke radio yang saya ini di sini ada sumber internet kita lihat total traffic total traffic yang bisa dilewatkan adalah 500-600 mbps ya trafik total internet total yang dilewati radio ini dengan sinyal lima puluhan dan kita bisa lihat bandwidthnya yang lewat terus stabil di 500-600 mbps kemudian saya akan set eh saya akan kembali ke menu berikutnya saya akan stop hai oke di sini saat ini kebutuhan saya di 300 mbps standar ya kebutuhan saya yang lewatkan di sini saat ini kebutuhan saya di 300 mbps standar ya kebutuhan saya yang lewatkan di saat ini tadi dibantu dengan speedtest bisa keluar sampai 600 jadi seperti itulah review dari radio air fiber X5 HD Oke semoga ini jadi revensi buat kawan-kawan yang ingin mencoba atau pengen upgrade ke radio sebelumnya 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 saya pakai radio gambium saya juga udah review di radio di video sebelumnya Oke semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang ingin upgrade eh radio terima kasih semuanya bantu subscribe channel ini agar saya bisa rajin memposting video kembali Oke terima kasih subscribe channel ini terima kasih